Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di hadapannya pada kesempatan kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kejujuran gadis si penjual susu. Kejujuran gadis si penjual susu. Pada suatu malam, Umar bin Hatab dengan ditemani Abdullah melakukan patroli keliling jalan-jalan di Madinah. Berjam-jam kemudian, keduanya hendak pulang setelah menuntaskan pelbagai masalah warga yang mereka temui. Karena merasa lelah, Umar lalu beristirahat sejenak dengan menyandar pada dinding luar sebuah rumah. Malam gelap gulita, sang halifah mereguk minuman yang dibawanya sambil duduk berlutut. Tanpa sengaja, Umar dan Abdullah mendengar percakapan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dari suara yang keduanya dengar, para penghuni rumah itu adalah seorang ibu dan anak perempuan. Campurkan air pada susu yang akan kita jual supaya bertambah banyak dan kita bisa dapat untung lebih besar, ujar sang ibu kepada anak gadisnya. Namun, anak gadis itu menolak perintah sang ibu. Ia lalu berkata, wahai, ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah mengumumkan larangan mencampur susu dengan air. Sang ibu lalu mengomel karena merasa jengkel terhadap anak gadisnya itu. Tapi, Amirul Mukminin tak akan tahu apa yang kita lakukan. Apalagi, dia tak ada di sini, ucap sang ibu dengan ketus. Khalifah Umar terus menyimak perbincangan antara ibu dan anak gadisnya itu. Hingga akhirnya, Amirul Mukminin pun tersenyum saat sang gadis itu menjawab perintah ibunya. Wahai, ibu, demi Allah, bukankah perbuatan itu tak boleh kita lakukan karena akan merugikan orang lain? Ucap putrinya dengan lemah lembut. Lalu, sang gadis jujur itu pun kembali berkata, Aku hanya takut pada Allah SWT, ibu. Meski Khalifah tak mengetahui perbuatan kita, Allah SWT akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Sang ibu pun akhirnya tak jadi mencampurkan susu yang akan dijualnya dengan air. Sang gadis berhasil menghalangi niat buruk dari ibunya. Islam memang mengajarkan agar seorang anak patuh kepada orang tuanya. Namun, jika perintah orang tua itu salah dan melanggar hukum Allah SWT, seorang anak bisa menolaknya. Tentu dengan cara yang baik. Umar menyimak perbincangan ibu dan anak itu. Sebelum pulang, ia meminta Abdullah untuk menandai rumah tersebut. Begitu kembali kepada keluarganya, Umar memanggil putra-putranya. Adakah di antara kalian yang ingin menikah? Saya belum beristri, wahai ayah. Nikahkanlah aku, jawab Ashim bin Umar. Keesokan harinya, Umar berkata kepada Ashim, Pergilah kamu ke suatu tempat di daerah ini. Engkau akan bertemu dengan seorang gadis. Temui ibunya. Persuntinglah gadis itu agar menjadi istrimu. Semoga Allah memberimu keturunan yang baik darinya. Akhirnya, Ashim bin Umar menikah dengan gadis penjual susu itu. Pasangan ini dikaruniai anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Salah satunya adalah Layla, yang lantas dipersunting oleh seorang gubernur yang saleh, Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini, lahirlah sang mujadid abad pertama hijriyah, Umar bin Abdul Aziz. Umara yang ulama, para ahli sejarah Islam menggelari Umar bin Abdul Aziz sebagai Hulafor Rashidin kelima. Julukan tersebut menandakan ketinggian ahlaknya yang seperti keempat pemimpin sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW itu, Abu Bakar Ashidik, Umar bin Hatab, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Talib. Karakteristiknya memang bertolak belakang dengan mayoritas Raja Dinasti Umayyah. Bila kaum elit sebelum dan setelahnya menyukai kemewahan, dirinya cenderung hidup bersahaja. Walaupun menjabat sebagai orang nomor satu di seantero negeri, Sang Amirul Mukminin selalu memenuhi kebutuhan harian selayaknya rakyat biasa. Ia sesungguhnya berhak menempati istana kesultanan yang megah. Namun, bangunan besar itu diserahkannya kepada keluarga pendahulunya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia sendiri memilih rumah kecil Nan Rayot sebagai bunian. Perangainya persis seperti halifah Umar pada zaman Hulafor Rashidin silam. Karena itu, banyak kalangan menyebutnya sebagai Umar II. Sejak hari pertama menjabat, Umar II sangat menyadari kekuasaan sebagai amanah Allah. Hatinya selalu takut akan pengadilan hari akhir dan perjumpaan dengan Tuhannya kelak. Begitu menjadi Amirul Mukminin, ia menyuruh bawahannya untuk melelang seluruh harta pribadinya. Alhasil, pemasukannya sebagai halifah merosot drastis hingga 200 dinar setahun. Padahal sebelum pemimpin negara, Cicit Umar bin Khattab Al-Farouq ini biasa menghasilkan minimal 50 ribu dinar per tahun dari hasil usaha perniagaan. Tak mengherankan ketika wafat dalam usia 37 tahun, dirinya hanya meninggalkan harta sebanyak 17 dinar. Itu pun masih harus dikurangi untuk membayar uang sewa hunian tempatnya tinggal. Sisanya diperuntukkan bagi biaya pemakamannya. Pesan moral yang penting dalam kisah kejujuran gadis si penjual susu adalah 1. Kejujuran adalah sifat yang mulia. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki integritas dan kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan. Gadis penjual susu tersebut menunjukkan kejujuran yang luar biasa dengan mengembalikan uang yang tidak sengaja diterimanya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nilai-nilai moral lebih berharga daripada materi. Meskipun gadis penjual susu tersebut memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan tidak mengembalikan uang tersebut, ia memilih untuk berbuat jujur. Kisah ini mengajarkan kita bahwa nilai-nilai moral dan integritas jauh lebih berharga daripada materi atau keuntungan pribadi. 3. Kejujuran membawa berkah. Dalam kisah ini, kejujuran gadis penjual susu tersebut tidak hanya mendapatkan pujian dan apresiasi dari pelanggan, tetapi juga mendapatkan berkah dan keberuntungan. Kejujuran yang tulus dan ikhlas akan selalu mendatangkan kebaikan dan berkah dalam hidup kita. 4. Contoh yang baik bagi orang lain. Dengan berperilaku jujur, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam kejujuran dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan jujur dalam kehidupan mereka. 5. Kejujuran membangun kepercayaan. Dalam hubungan antar manusia, kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan menjadi jujur, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan orang lain. Pesan-pesan moral ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam Islam dan dapat membawa kebaikan dan berkah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!